Selamat menikmati 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 Menikmati Selamat 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 menikmati Terima kasih telah menonton 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 Dan setiap orang yang mengasihi dia Yang melahirkan Mengasihi juga dia yang lahir daripadanya Ayat 2 Inilah tandanya bahwa Kita mengasihi anak-anak Allah Yaitu apabila kita Mengasihi Allah serta Melakukan perintah-perintahnya Ayat 3 Sebab inilah kasih Kepada Allah yaitu bahwa Kita menuruti perintah-perintahnya Perintah-perintahnya itu tidak berat Ayat 4 Sebab semua yang lahir dari Allah mengalahkan dunia Dan inilah kemenangan Yang mengalahkan dunia Iman kita Siapakah yang mengalahkan dunia Selain daripada dia Yang percaya bahwa Yesus adalah anak Allah Amin puji Tuhan Bagaimana Memperkenalkan Yesus kepada dunia Supaya dunia ini Menerima Tuhan Yesus Jadi menurut saya Salah satu Cara yang terbaik Untuk Memperkenalkan Tuhan Yesus kepada dunia Salah satu adalah Punya iman yang berkuasa Jadi tadi dulunya Iman yang berkuasa Disitu dikatakan tadi Iman yang mengalahkan dunia Jadi salah satu Bagaimana cara kita Untuk Memperkenalkan Tuhan Yesus kepada dunia Yaitu Dengan cara Kita punya iman yang berkuasa Mungkin Pernah kita dengar ya Hamba Tuhan dari Inggris Yang bernama Smith Smith Wigglesworth Dan Kita tahu Dari Bukunya Bahwa dia Telah membangkitkan 32 orang mati Dan Dia alam manusia biasa Dan setiap dia ditanya Bagaimana ini bisa terjadi Dia selalu dijawab Ini bukan pekerjaan saya Tapi itu adalah Kuasa Tuhan Yesus Jadi Dia punya kunci Persahaya saja Dan menurut saya Ini salah satu Iman yang berkuasa Bahwa Hambanya Smith Wigglesworth Dia Mempunyai Iman yang sangat Kuat kepada Tuhan Yesus Bahwa Jika Tuhan Yesus Bisa Membangkitkan orang mati Kita juga Nana Tuhan Yang percaya Kepada Tuhan Yesus Dapat Membangkitkan orang mati Itu tadi imannya Smith Wigglesworth Ya kalau Saya mungkin belum Sampai ke sana Saya bisa Menceritakan Bagaimana Bukti nyata Bagaimana Hambat Tuhan Punya kuasa Dan pada saat itu Di Inggris Tahun 18 18an ya Dia lahir 8 Januari 1899 Mungkin dia pelayanan Ya 1900 lah ya Dia mulai pelayanan di Inggris Dan begitu banyak Orang-orang Datang kepada Tuhan Yesus Karena melihat Iman yang dipunyai Smith Wigglesworth Bagaimana dia itu Bukan hanya Membangkitkan orang mati Dia juga punya karunia Untuk menyembuhkan Bagaimana suatu kisah Di rumah sakit Agak lucu sedikit ceritanya Jadi di rumah sakit itu Ada seorang Seorang pasien Punya Kanker di bagian perut Perutnya udah besar Jadi dokter bilang Bahwa Si pasien ini Hanya berumur Beberapa hari saja Jadi memang Udah gak ada harapan Itu hidup Dan mereka Panggil lah Hambanya Smith Wigglesworth Dipanggil Dan sesuai dengan Apa Perintah Tuhan Kepada dia Dan Setelah dia datang Mereka mengira Bahwa Si pasien ini Akan didoakan Ternyata apa yang terjadi Jadi perutnya Si pasien ini Digubukin Sama Smith Wigglesworth Digubukin perutnya itu Hingga dia Mati Dan sempat Mau di Apa Mau di Mau diadukan Lain ke polisi Ternyata Beberapa jam kemudian Malah dia bangkit Dan berterima kasih Terima kasih Mister Wigglesworth Tadi saya telah digubukin Dan ternyata Kankernya sembuh Yang dokter bilang Dia harus mati Tetapi setelah digubukin Sesuai dengan Suruhan Tuhan kepada dia Dia menjadi sembuh Jadi Tuhan pakai orang itu Sesuai dengan karakternya Mungkin kalau misalnya Orang itu Karakternya lembut Mungkin dia Diulis-ulis sekali ya Sesuai dengan karakter dia Jadi memang Hambanya Smith ini Dia memang tukang ledang gitu ya Pekerja kasar lah Dan Pernah juga Dengar cerita juga Dia juga ada juga Penyakit apa ya itu ya Tentang gitu loh Tentang sama dia itu Dan sembuh juga Jadi Tuhan luar biasa memang Dia Tuhan itu Tidak memaksakan kita Untuk memakai yang Tidak Kita punya karakter gitu loh Jadi Tuhan pakai kita Sesuai dengan karakter kita Sesuai dengan Apa kita ya Jadi kalau kita memang Biasa kerja berat mungkin Ya pelayanan mungkin Seperti Ya semacam kerja berat gitu lah Mungkin ya ada yang mungkin Digubukin mungkin Atau mungkin Tendang Tapi kalau kita Mungkin Berkebenaran lemah lembut Mungkin kita Mendoakan Atau mungkin Menjama Atau menghembuskan Atau apa gitu ya Jadi Itulah salah satu Pelayanan unik Yang di Pakai Tuhan Di Inggris Jadi Bagaimana kita Memperkenalkan Tuhan Kepada dunia ini Yaitu dengan Salah satu Satu-satunya adalah Kita hanya Kita harus Punya Iman yang berkuasa Kita punya Iman yang berkuasa Jadi Kita bisa melihat Waktu Awal-awal Tahun 2020 Ya Awal COVID Kita bisa melihat Disitu Bagaimana Bagaimana Iman seseorang Dia tetap kokoh Apa enggak Kepada Tuhan Jadi Sebagai Ilustrasi ya Gini ya Kalau kita Tanya kepada Semua orang Kristen Apakah mereka Percaya Kepada Tuhan Yesus Juru Selamat Mereka Pasti bilang Ya Pasti Semua orang Kristen Pasti bilang Tuhan Yesus itu Berkuasa Dapat menyelamatkan Hidupku gitu Pasti itu berkata Tetapi Ketika persoalan datang Ketika masalah datang Apakah Jawanya Masih sama Jadi sangat berbeda Itu saya lihat Waktu Awal Pertama Masuk Itu COVID-19 Ke Indonesia Jadi Disini saya lihat Bagaimana Orang-orang Kristen Yang mau Kristen Apakah mereka Teguh Beriman kepada Yesus Terlihat Pada Saat Ada persoalan Jadi Seharusnya Seharusnya Waktu Ada persoalan Atau masalah Seharusnya Orang-orang Kristen Itu Orang-orang Kristen Sejati Harus muncul Ke permukaan Harusnya Kita itu Yang punya Tuhan Yesus Yang percaya Kepada Kuasa Tuhan Yesus Di waktu Ada persoalan Harusnya kita muncul Kepermukaan Ya Sebagai contoh Seperti Nabi Elia Seperti Nabi Elia Bagaimana Punya kuasa Sangat luar biasa Saya sedikit cerita Awal Maret Tuhan 2020 COVID-19 Datang Jadi Bagaimana Saya lihat Jemaat Jemaat dulu Jemaat Bagaimana Dari Maret Itu Kalau enggak salah April Kalau enggak salah Itu tidak boleh ibadah Jadi pemerintah Melarang ibadah Tetap muka Stop Ngedadak itu Tidak boleh ibadah Jadi semua Seluruh Indonesia Tidak boleh ibadah Tetap muka Jadi Berapa minggu kemudian Boleh ibadah Tapi live streaming Jadi kita itu Ibadah Lihat Dari HP Atau dari TV Tidak boleh kita Berkumpul-berkumpul Dilarang Sapa pemerintah Tetapi Kira-kira Sebelas bulan Kurang lebih ya Kira-kira sebelas bulan Tidak bisa ibadah Tidak bisa ke gereja Kalau enggak salah Bulan ke-12 Diadakan Sudah diperbolehkan Ibadah Tetap muka Tetapi Dengan syarat Yang pertama Jaga jarak Jadi jaraknya Mungkin 1 meter 1,5 meter Setiap jemaat itu Yang kedua Harus pakai masker Yang ketiga Bawa hand sanitizer Yang keempat Suhu di bawah 36 berdiri celsius Dan sebagainya Jadi memang agak ribet Ibadah sudah boleh Tapi dengan syarat tertentu Dengan beberapa syarat Memang sedikit ribet lah ya Terus Setelah itu Setelah saya lihat Ibadah pertama itu Kelihatan lah Jadi mana Selama ini Jemaat Yang betul-betul Datang kepada Tuhan Yesus Dan Mana jemaat Yang hanya Di bibir doang Jadi kelihatan Jadi Kalau kita Hanya percaya Hanya percaya doang Kepada Tuhan Iblis juga percaya Iblis percaya Bahwa Yesus itu Tuhan Sangat percaya Bahkan gemetar Tetapi Apa bedanya Kalau Iblis itu Percaya doang Tapi tidak Mau taat Kepada Tuhan Yesus Beda dengan manusia Manusia yang Betul-betul Percaya Dan bisa Bisa taat Itu loh Dan banyak yang taat Itu bedanya Bedanya Iblis dengan manusia Itu bedanya disitu Kalau manusia itu Kalau misalnya dia mau Betul-betul Merendahkan diri Bisa Percaya Dan taat Dan pasti Diberkati Tuhan Pasti masuk ke dalam surga Tetapi Iblis enggak Dia percaya Bahkan sangat takut Kepada Tuhan Yesus Iblis sangat takut Gemetar Tetapi Dia tidak mau taat Jadi dia udah Punya beli sendiri Memang Bakal masuk Raka Bila dengan kita Kita masih ada kesempatan Iblis Enggak ada kesempatan Masuk surga Enggak ada kesempatan Memang udah tujuannya ke sana Tapi kita Sebagai anak-anak Tuhan Ada kesempatan Tuhan itu Tidak melihat dosa kita Yang penting kita Maukah Bertobat Maukah Menerima Tuhan Yesus Tuhan Yesus Tidak pernah Memaksakan Kehendaknya kepada kita Tuhan hanya mengajak Marilah kepada aku Semua yang Liatur dan berbenar Aku akan memberikan Kelegaan kepada mu Pirman Tuhan Bagi yang mau Tuhan enggak ada Pernah memaksakan Jadi sebenarnya kita Tidak perlu ada persoalan Antara agama satu Dengan yang lain Enggak ada perlu Tidak perlu kita Persoatan Perdebat-perdebatan Enggak perlu Tuhan itu Enggak pernah maksa kok Tuhan itu Sangat baik Sangat sopan Sangat rendah hati Itu Jadi itu ada perbedaannya ya Kalau cuma percaya doang Iblis juga sama Kalau kita hanya percaya doang Sama dengan iblis Jadi bagaimana Tadi saya selidiki Kenapa Jemaat yang ini dulu Rajin banget ke gereja Eh tapi setelah Ada COVID Dan mulai ada ibadah Tentang muka Kok dia enggak ke gereja lagi Ini jemaat ya Nanti pekerja lain lagi Nanti pendeta lain lagi Ternyata Selidik punya selidik Yang pertama adalah Mereka punya fobia Punya ketakutan Itu kepada Si Si stupid Sembelas Sembelas ini Mereka punya Ketakutan Ke COVID-19 Yang kedua Itu Mereka itu Apa Mereka Tidak mau ribet Tidak mau pakai masker Katanya Pengap lah Nanti ajalah ke gereja Kalau nanti udah Udah bebas pakai Nggak pakai masker gitu Jadi itu tadi alasannya Kenapa mereka Nggak mau ibadah Yang pertama Mereka itu takut Yang kedua Nggak mau ribet Yang ketiga Apa namanya itu Pengen bebas Nggak pakai masker gitu loh Yang selanjutnya Punya ya Penyakit tertentu Sebenarnya nggak ada hubungannya sih Sebenarnya hubungan Kalau misalnya Suman sakit tulang sih Nggak masalah Boleh beribadah Kalau suman sakit pegal-pegal doang Gitu loh Tapi memang Kalau panas Nggak boleh Tapi selain penyakit panas Atau Mungkin penyakit pengorbit Yang nggak Itu Nggak apa-apa Nggak ibadah Tapi kalau suman sakit Tulang Atau mungkin lecet Dan sebagainya Itu boleh ibadah Tapi dia dibikin alasan Supaya nggak ibadah Gitu loh Jadi saat kelihatan Waktu ada persoalan Covid-19 Mana jemaat Yang sungguh-sungguh Pada Tuhan Dan yang tidak sungguh-sungguh Pada Tuhan Kelihatan banget Bisa saya lihat Dari depan ke belakang Oh Yang sih itu ya Dulu mah rajin Sekarang mah Nggak kelihatan mukanya lagi Sama juga Pengerja juga sama Yang tadinya Pengerja ini Bukan di sini ya Di sana tuh Dekat Papua sana Yang tadinya Dia aktif Tapi setelah Covid ini Ada beberapa bulan Nggak ikut ibadah Alasannya itu Karena itu Pemerintah ngelarang Jadi Pemerintah ngelarang Untuk kumpul-kumpul Ada dengan pemerintah Emang Benar juga sih Benar juga Emang pemerintah Larang Memang kumpul-kumpul Dan ada juga Alasannya Karena Ada memang Geraja tentu Harus pakai tiket Gitu loh Harus pakai tiket Harus pakai tiket Gitu loh Buat bisa ibadah Jadi Kalau nggak ada tiket Nggak boleh Masalahnya begini Kenapa Si Ibu ini Bapak ini Nggak ibadah Karena Nggak dapat tiket Kenapa Nggak dapat tiket Dia Minta tiket itu Pas malam minggu Kenapa Dia nggak Ambil tiket itu Harusnya sampai hari Jumat Harusnya Kalau memang Dia niat ibadah Dia betul-betul Percaya kepada Tuhan Dia harusnya Minta tiket itu Harusnya Harusnya Selasa Rebuk Kemis Jumat Jangan minta Malam minggu Udah jam 10 malam Ya nggak Bakal kebagian lah Udah pada habis Alasannya itu Nggak dapat tiket Minta tiket Malam minggu Ya nggak Udah habislah Ya nama juga Pengerja juga Banyak urusan Buat urusan Kotbah besok Banyak tugas lain-lain Bukan hanya Murusi masalah tiket doa Sama dengan Gereja kita juga Sama juga Ya harusnya Ngedapter lah Dari awal-awal gitu loh Enggak-enggaknya Ya Ngedapter Paling Paling lamba-lambanya Hari Jumat gitu Bagi turus yang Ngejemah-jemah baru Cepat-cepat ngedapter Jangan misalnya Jam 4 ibadah Jam 3 Ngedapter gitu loh Itu mah Gimana gitu ya Harusnya Ngedapter Jauh-jauh hari gitu loh Ambil tiket Karsis Jauh-jauh hari Biar kebagian Itu kelihatan Mana yang sungguh-sungguh Dan nggak Gitu loh Itu bagaimana tadi Supaya kita Punya iman berkuasa Dari kita dulu Dari kita dulu Apakah kita ini Sungguh-sungguh Apa nggak Bagaimana kita Punya iman yang berkuasa Kalau kita Seperti itu Untuk ibadah Kita juga Masih ragu-ragu Masih takut Dan sebagainya Ibadah aja Sekali seminggu Susah Bagaimana dia di rumah Gitu loh Bagaimana di rumah Orang sekali seminggu aja Sudah susah Bagaimana baca Baca firman di rumah Ada kemungkinan rajin lah Tapi kalau untuk Hari minggu aja Sudah susah Bagaimana untuk Baca firman di rumah Bagaimana untuk Bersetuk-kutur dengan Tuhan di rumah Itu tadi Bagaimana Orang-orang Yang betul-betul Percaya kepada Dan yang tidak Percaya kepada Tuhan Begitu juga dengan Hamba-mba Tuhan Jadi sebelum Covid kita Lihat banyak Hamba-mba Tuhan Yang besar-besar ya Bagaimana mereka itu Tampil di TV Dan sebagainya Begitu Powerful gitu loh Begitu powerful Mereka itu Tetapi Setelah Ganas-ganasnya Covid-19 Berapa orang kah Yang tampil Di muka umum Sebagai Hamba Tuhan Memang tugasnya Rada berat Rada berat tugasnya Dibandingkan Jemaat Jadi sebagai Hamba Tuhan Memang Harus Punya kuasa Punya kuasa Dan itu harus Dibuktikan Sebab Hamba Tuhan Mengatakan Bahwa Roh kudus Yang ada Dan beri kita Lebih besar Daripada roh yang Di dunia ini Jadi waktu Kemarin Ganas-ganasnya Covid-19 Berapa orang kah Hamba Tuhan Yang mau datang Ke rumah sakit Saya kira hanya Satu dua bisi doang Yang berani Ke rumah sakit Berapa orang Hamba Tuhan Yang mau menerobos Ke rumah sakit Waktu kemarin itu Ganas-ganasnya Covid-19 Ada Tapi gak banyak Memang ribet memang Jadi waktu Hamba Tuhan ini Ke rumah sakit Memang harus pakai APD Harus pakai APD Dan mereka masuk Masuk ke ruang-ruang itu Ke ruang-ruang Orang Covid-19 Masuk Diduain Cuma pakai APD Tapi Hamba Tuhan ini Hanya satu dua orang Tidak sampai ratusan Lebih takat Lebih takat kepada pemerintah Ya memang harus Kita harus Dibatkan kepada pemerintah Tapi Hamba-hamba Tuhan ini Yang punya kuasa ini Silahnya Yang dikasih Tuhan Kasihnya ini Jadi mereka itu Lebih Mementingkan Keselamatan Jiwa-jiwa gitu loh Kalau misalnya Kita ada keinginan Pasti ada jalan Jadi Saya sangat Respect Saya sangat mencontoh Orang-orang ini Saya sangat respect Orang-orang Hamba Tuhan seperti ini Bagaimana mereka itu Walaupun pemerintah Ngelarang Tapi Dimana Ada kemauan Disitu ada jalan Mereka yang mau Rindu untuk Menduakan Orang-orang Covid ini nih Jadi bukan hanya Apa ya Bukan hanya Tampil kotbah gitu loh Tapi dia punya kuasa Dan Menurut saya gini nih Maksud saya itu Bahwa orang-orang Seperti inilah Yang dapat Memperkenalkan Tuhan Kepada dunia Jadi waktu Waktu masalah Covid itu Orang-orang semua menghindar Semua para Pemimpin agama Pada menghindar Tapi Ada berbantuan Masuk meneromos rumah sakit Masuk ke ruang-ruang ICO Untuk menduakan Gak usah Saya masuk penamanya lah Tapi ada Ada dari luar negeri Ada dari luar negeri Ada dari itu juga Ada Saya sangat salut Sebab saya yakin Mereka Betul-betul Mempraktekan bahwa Roh kudus Yang ada Dalam diri mereka Dari kita Lebih besar Daripada roh Yang ada Termasuk Covid-19 Dan mereka Sudah bisa lihat Ada Hamba Tuhan yang melihat Memang Hamba Tuhan dari Indonesia Timur Dia melihat Waktu Covid itu datang Dia melihat Di situ Di balik Covid itu Ada Ada Roh Lusiper Roh Babel Dan roh Antikris Emang besar Besar Tapi sebagai Hamba Tuhan Dia harus yakin Bahwa roh kudus Yang ada dari kita Lebih besar Daripada rohnya dunia ini Tengking Hamba Tuhan Tengking itu Dan dia lari Dan Hamba Tuhan Pinta Para Hamba Tuhan Di gereja Untuk mendolakan Saya juga Saya juga Mulai Agak stres juga Walaupun Saya 10 hari Tapi saya Sangat stres itu Begitu menakutkan Waktu saya Kena kemarin itu Sebab saya memang Ada sedikit Apa ya Emah Itu yang dihajar Jadi Bukan takut mati sih Cuma saya takutnya itu Susah bernafasnya itu Yang takut saya itu Terus juga Takut Bawa ke rumah sakit Tapi situ saya Teriak-teriak waktu itu Saya teriak-teriak Di kamar mandi Bagaimana Tuhan Yesus tolong saya Tuhan Yesus tolong saya Maksudnya Biar sesak napasnya itu hilang Bukan masalah takut matinya Bukan Bukan takut mati Bukan Sesak napasnya itu Bikin saya agak Agak jentungan juga Susah bernafas Tapi Ya puji Tuhan Itu semua Bisa saya lewati Hanya Ayah bersenang kepada Tuhan Cuma Pertama doang Saya makan obat Selanjutnya enggak Enggak makan obat lagi Saya itu Hanya perjemuan kudusnya saja Saya yakin Bahwa Tuhan Yesus Yang ada dalam diri saya Lebih besar Daripada orang Indonesia ini Dan juga Yang selanjutnya Bagaimana tadi Hamba-hamba Tuhan ini Berapa orang kan mereka itu Pergi ke Tempat-tempat pemulung Tempat-tempat Rongsokan Untuk mengantarkan makanan Berapa orang kan mereka berani Mengantarkan makanan Buat orang-orang yang isoman Itu kan jelas-jelaskan Pemerintah Dilarang keluar rumah Dilarang itu memang Tapi Hamba Tuhan ini Berani gitu loh Dan kalau bukan mereka yang ngantar Siapa yang ngantar Enggak ada yang peduli Pada takut semua Pada situ kan Ditulis itu isoman Rumah itu isoman Jadi Mereka enggak boleh keluar rumah Beli-beli makanan Harus di rumah sendiri Sementara tangganya Enggak peduli Tapi Ada berapa Tuhan Enggak peduli Maksudnya enggak peduli Enggak takut lah Apa sih gitu loh Apa sih kopi 19 Emang sih dia Lebih Lebih hebat Kada di Pertuan Yesus Ya mereka enggak ada apa-apa Enggak ada kena Enggak ada kena Mereka itu Hamba-hamba Tuhan ini gitu loh Dia antar itu makanan Ke tempat orang isoman Dia antar makanan Ke tempat-tempat Pemulung Sebab waktu itu Para pemulung Enggak boleh keluar Dari tempat kumuh mereka itu Mereka hanya disitu Enggak boleh keluar Dalam pemerintah Kalau mereka Enggak mulu Enggak makan Mereka Orang-orang Marginal yang paling bawah Kalau kerja hari itu Mereka makan Enggak kerja Enggak makan Tapi orang-orang Hamba Tuhan Yang peka ini Pekang melihat orang ini Mereka antar makanan ke sana Angkatan sembako Buat mereka bisa makan Itu sangat menguat Animan saya itu Kalau saya lihat mereka itu Itulah sebenarnya Orang-orang Kristian yang sedih hati Itu sebenarnya Mengapa kita Ada dunia ini Bagaimana kita itu Harus muncul Waktu ada persoalan Itu sebenarnya Saya juga Ya masih belajar lah Tapi kalau saya lihat Orang-orang itu Seperti Bunda Teresa Milsanya Seperti Pak Daniel Alexander Bagaimana mereka itu Silanya Dipakutuan Dari dulu Untuk memberi Orang-orang miskin Jadi dengan itu Nama Tuhan Dipermuliakan Jadi Bagaimana kita Untuk memperkelangkan Tuhan Yesus Itu harus punya kuasa Harus punya iman Yang besar Seperti contoh tadi Miss Wilger Wood Membuat kita Orang mati Menyebuka penyakit kanker Saya rasa Orang-orang dukun Gak bisa Saya rasa sekarang Belum pernah saya dengar Dukun bisa membuat kita Orang mati Sampai 30 orang Mungkin satu bisa Tapi saya juga gak dengar Saya baru dengar kali ini Bahwa ada pendeta Bisa membuatkan Orang mati 30 orang Belum pernah saya dengar Dari Ya dari kepercayaan lain Belum pernah saya dengar Baru ini saya dengar Dari Kristen Pendeta Namanya Miss Wigglesworth Bukan hanya menyembuhkan kanker Penyakit apapun Bahkan membuat kita Orang mati Jadi dengan seperti itu Nama Tuhan Semakin dipermuliakan Coba kita Lihat tadi di 1 Johan 4 Ayat 4 Jadi kita harus yakin Kamu berasal dari Allah Anak-anakku Dan kamu telah mengalahkan Nabi-Nabi palsu itu Sebab roh Yang ada dalam kamu Lebih besar daripada Roh yang ada Dalam dunia ini Itulah sebenarnya Yang menyediakan kita Menjadi Orang-orang Kristen Yang punya iman luar biasa Ini firman Tuhan Firman Tuhan mengatakan Bahwa roh Yang ada Di dunia ini Tidak dapat mengalahkan Roh kudus Yang ada dalam diri kita Jadi Roh kudus Yang ada dalam diri kita Yaitu Tuhan Yesus Yang ada dalam diri kita Lebih besar daripada Apapun Yang ada di dunia ini Apakah itu setan Weh gombel Segala macam Kondoro dan sebagainya Enggak ada apa-apanya Jika Tuhan Yesus Di pihak kita Siapa yang dapat melawan Enggak ada yang dapat melawan Tapi itulah Tidak gampang memang Untuk kita Bisa dipenuhi roh kudus Tidak gampang Ada yang harus kita kerjakan Ada juga yang Tuhan kerjakan Kerjaan kita memang Yaitu Melakukan firman Tuhan Baca firman Tuhan Berdoa Bersekutu dengan Tuhan Tidak gampang Dan orang-orang ini juga Hamba-amba Tuhan ini juga Mereka juga Sangat kuat berdoa Sangat sering Banyak bersekutu dengan Tuhan Dan sering beribadah Jadi tidak sama memang Dengan kita-kita yang Hanya kadang mungkin Sehari cuma 2-5 menit Gak samalah dengan mereka Yang 2-6 jam-8 jam Jadi itu Jadi itu tadi firman Tuhan Bagaimana Supaya Tuhan Yesus Semakin dikenal Supaya berkat Tuhan Boleh berkat dunia Itu Kita harus Punya iman yang Yang besar Kita punya iman yang berkuasa Punya iman Yang mengalahkan dunia Sehingga Semakin banyak orang diselamatkan Dan semakin banyak orang Diberkati Tuhan Jadi salah satu adalah Kita Harus punya iman yang berkuasa Sehingga Nama Tuhan Dipermilihkan Puji Tuhan Mari kita berdoa Terima kasih Bapak yang baik Kami telah Membaca firmanmu Tuhan Yesus Saya percaya Tuhan Yesus Setiap firmanmu Disampaikan tidak kembali Dengan sia-sia Bapak Bapak yang baik Hanya-hanya bisa menyampaikan Tetapi engkau lah Tuhan Yang menempuhkan di hati Setiap kami Bapak Sehingga firmanmu Dapat mengubahkan kami Sehingga kami semua Bapak Menjadi Laskar-laskar Kristus Sehingga melalui hidup kami Nama Tuhan Semakin diseberluaskan Di dunia ini Bapak Bapak yang baik Pakai kami semua Bapak Yang disini Maupun yang di rumah Bapak Supaya kami semua Menjadi pelaku-pelaku firman Bapak Menjadi surat Kristus Yang berjalan Tuhan Yesus Sehingga nama Tuhan Permuliakan Sebab kami percaya Dan yakin Bapak Bahwanya Tuhan lah Jalan keselamatan dan hidup Bahwa Tuhan lah sumber keselamatan Bapak Sumber berkat Rohani maupun jasmani Bapak Terpuji-puji Lama Tuhan Inna dua kami Terimalah dua kami Demi nama Yesus Tuhan Kristus Demi nama Tuhan Sekiranya berdoa Mengucap syukur haleluya Amin Puji nama Tuhan Kita telah menerangkan firman Tuhan Mari Bapak-Ibu saudara kita Respondi firman Tuhan Inna puji Sama-sama Kita datang Terima kasih Yesusku Terima kasih Yesusku Puji syukur Hanya bagi Tuhanmu Terima kasih Yesusku Terima kasih Yesusku Puji syukur Hanya bagi Tuhanmu Terima kasih Yesusku Terima kasih Yesusku Puji syukur Hanya bagi Tuhanmu Terima kasih Yesusku Terima kasih Yesusku Puji syukur Hanya bagi Tuhanmu Puji syukur Hanya bagi Tuhanmu Puji syukur Hanya bagi Tuhanmu Bapak-Ibu saudara yang terkasih Apabila Bapak-Ibu saudara Rindu untuk memberikan Persembahan Atau perpuluhan Dapat mentransfernya Ke rekening Yang ada dalam Layar Dan apabila Bapak-Ibu saudara Membutuhkan dukungan layanan doa Perjaman kudus Dan menyekurapan Dapat menuliskan Dalam kolom komentar Youtube maupun Whatsapp Grup JKI SABC Terima kasih Tuhan Sama berkati Shalom Di dalam doa Haleluya Haleluya Terpujilah Namo Ya Tuhan Yesus Bapak kami di sorga Kami bersyukur Terima kasih Kepadamu Tuhan Yesus Oh haleluya Karena engkau Selalu ada bagi kami Ya Tuhan Yesus Terus menyertai kami Menjaga Menunggu kami Bapak Kami bersyukur Bapak untuk hari ini Bapak Kalau tadi Kami sudah menanggaran Firman Tuhan Yang disampaikan oleh Pajalah Tuhan Mari engkau yang memberkati Firman Tuhan ini Bapak Biar firman Tuhan ini Bapak Dia menjadi remah Dalam kehidupan kami Bapak Kami percaya Tuhan firman Tuhan ini Bapak Yang menunggu kami Yang memperbaiki Kelokohan kami Bapak Dan firman Tuhan ini Bapak Yang semakin memuatkan Iman percaya kami Kepadamu Ya Tuhan Yesus Terima kasih Bapak Terima kasih Kami berdoa Bapak Untuk hambamu Pajalah Tuhan Terus berkati hamba Tuhan ini Bapak Pakai dia Bapak Untuk menjadi alat Bapak Untuk membawa jiwa-jiwa Dimenangkan bagi Tuhan Yesus Tuhan berkati terus Untuk bersama dengan keluarganya Istri Anak-anak Bahkan keluarga besar Diberkati Tuhan Di dalam nama Tuhan Yesus Berkati juga Bapak Di dalam pekerjaannya Tuhan Yesus Oh haleluya Terima kasih Tuhan Terlebih pelayanannya Tuhan berkati Di dalam nama Tuhan Yesus Terima kasih Bapak Terima kasih Haleluya Engkau juga yang memberkati Bapak Oh haleluya Bapak untuk gereja JKI SBC Bapak Kami bawa Kedalam tanganmu Bapak Engkau berkati terus Gereja ini Bapak Dimana gereja ini berada Bapak Yaitu di kota Serang ini Bapak Bahkan di Banten ini Bapak Engkau pakai gereja ini Bapak Untuk menjadi alatmu Ya Tuhan Yesus Dimana gereja ini berada Bapak Dia akan membawa Dampak yang positif Di dalam nama Tuhan Yesus Yaitu Untuk membawa jiwa-jiwa Dimenangkan bagi Tuhan Yesus Terima kasih Bapak Terima kasih Berkati terus Berkati terus juga untuk Pak Andi Sebayang Bapak Sebagai gembala Sidangnya Tuhan berkati Berikan beliau hikmat Bahkan urapan baru Yang terus turun Ke atas hambamu ini Bapak Dan Bapak kami doa Bapak dia menjadi gembala Yang baik Yang menuntun doma-domanya Pada jalan yang benar Terima kasih Tuhan Yesus Tuhan berkati juga Bersama keluarganya Bersama Ibu Endah Tuhan berkati Dan kuduannya mereka Lukas Lofanda Tuhan berkati Bahkan keluarga besar Diberkati Tuhan Di dalam nama Tuhan Yesus Berkati juga Bapak Dan segala usaha Dan pekerjaan mereka Bapak Bapak yang terus Campur tangan semuanya Tuhan Yesus Sehingga apa yang mereka pegang Apa yang mereka kerjakan Tuhan Yesus Selalu buat berhasil Di dalam nama Tuhan Yesus Terima kasih Bapak Terima kasih Berkati terus Untuk pelayanan keluarga ini Bapak Biar pelayanan mereka Ada pelayanan yang mencukup jiwa-jiwa Dimenangkan bagi Tuhan Yesus Terima kasih Bapak Terima kasih Tuhan berkati terus juga Bapak Untuk setiap pekerja Dari gereja JKI ini Bapak Berkati kami semua Bapak Engkau Berikan kami Satu kesatuan Bapak Hati Bapak Dilalui Engkau Ya Tuhan Yesus Terima kasih Tuhan Bahkan jemaat-jemaatnya Engkau berkati Di dalam nama Tuhan Yesus Biar semua jemaat-jemaat ini Menjadi jemaat yang bertumbuh Berakar dan berbuah Di dalam nama Tuhan Yesus Terima kasih Bapak Terima kasih Terpujilah Namu Ya Tuhan Yesus Bapak kami juga Berdoa Bapak Untuk semua gereja-gereja Tuhan Di muka bumi Tuhan berkati ya Bapak Berkati ya Tuhan Yesus Dimana gereja-gereja Tuhan berada Menjadi alat Tuhan Untuk memenangkan jiwa-jiwa Di dalam nama Tuhan Yesus Biar semua gereja-gereja Bersatu di dalam nama Tuhan Yesus Terima kasih Bapak Terima kasih Engkau berkati juga Untuk semua hamba-hamba Tuhan Yang melayanimu Bapak Baik mereka sebagai Pemimpin-pemimpin gereja Bapak Sebagai Apapun juga Tuhan bidang pelayanan mereka Mereka ambil Tuhan berkati semuanya Bapak Tuhan tolong Bapak Agar semua pelayan-pelayan Tuhan ini Hamba-hamba Tuhan ini Bapak Menjaga kekudusan Sehingga semua pelayanan mereka Berkenan kepada-Mu Ya Tuhan Yesus Terima kasih Bapak Terima kasih Kami juga doa Bapak Haleluya Untuk bangsa dan negara kami Indonesia ini Mari Bapak Tuhan Terus berkati Indonesia ini Bapak Kami bawa dalam tanganmu Bapak Indonesia Kami doa Bapak Indonesia Menjadi negara yang maju Negara yang makmur Aman, damai, sejata Sentosah Di dalam nama Tuhan Yesus Berkati Bapak Untuk pemimpin kami Bapak Mulai dari presiden Itu Bapak Jokowi Bersama dengan wakilnya Bapak Mahruf Amin Bahkan untuk para menteri Ya Tuhan Yesus Juga untuk mereka Yang duduk lembaga MPR, DPR, DPR, DPD Bapak Para wakil-wakil rakyat ini Tuhan berkati Bapak Bahkan untuk setiap kepala-kepala daerah Bapak Mulai dari gubernur, bupati, wali kota, camat Lurah engkau berkati Bapak Bahkan sampai tingkat RTRW Tuhan berkati Takut Tuhan taruhkan kepada pemimpin kami Bapak Mereka menjadi pemimpin yang takut Tuhan Pemimpin yang benar-benar melakukan Mengembang tugas tanggung jawab mereka Dengan benar di dalam nama Tuhan Yesus Kami tolak pemimpin yang korupsi Kolusi nepotisme di dalam nama Tuhan Yesus Terima kasih Bapak Terima kasih Bapak Kami doa juga Bapak untuk kami Sebagai rakyat Malaysia Bapak Biar kami juga menjadi warga negara yang baik Yang melakukan Apa yang menjadi kewajiban kami Sebagai warga negara Di dalam nama Tuhan Yesus Terima kasih Bapak Terima kasih Terpujilah nama ya Tuhan Kami juga memperdoa ya Tuhan Yesus Oh halunya halunya Tuhan Yesus Lindungi bangsa negara kami ini Bapak Dari segala kerusuhan Dari segala Dalam nama Yesus Dari segala hal-hal yang bukan berasal Daripada Tuhan Yesus Dalam nama Yesus Terima kasih Tuhan Terima kasih Kami doa juga Bapak Untuk kota Banten ini Bapak Kota ini tempat kami tinggal Tuhan terus berkati kota Banten ini Bapak Diberkati gubernur Bupati wali kota Camat Lura Sampai RTRW Diberkati Tuhan di dalam nama Yesus Kami doa Bapak Untuk Banten ini Bapak Menjadi kota yang maju Makmur, aman, damai, sejahtera Sentosa di dalam nama Tuhan Yesus Terima kasih Tuhan Terima kasih Bapak Haleluya Engkau pakai kami Bapak Setiap anak-anak Tuhan Yang tinggal di kota ini Bapak Di provinsi Banten ini Bapak Pakai kami untuk menjadi alat Bapak Biar kami menjadi garam Menjadi terang Menjadi seluruh berkat Dan kasih Tuhan Sehingga melalui kehidupan kami Nama Tuhan dipermuliakan Terima kasih Bapak Terima kasih Kami doa juga Bapak Untuk Oh Haleluya Bapak Untuk mereka yang saat ini Sedang sakit Bapak Tuhan Yesus Engkau Allah yang Kami percaya Tuhan Yesus Bahwa Engkau Allah yang Sanggup menyembuhkan mereka yang sakit Engkau yang sanggup Memberikan mujizat Di dalam nama Yesus Tuhan tolong mereka Bapak Berikan mereka mujizat Di dalam nama Yesus Sehingga mereka-mereka yang sakit ini Disembuhkan di dalam nama Tuhan Yesus Mereka dipulihkan kembali Di dalam nama Tuhan Yesus Terima kasih Tuhan Mereka yang terikat Tuhan lepaskan di dalam nama Yesus Yang terbelenggu dibebaskan Di dalam nama Tuhan Yesus Terima kasih Tuhan Terima kasih Terpuji-pujilah Nama ya Tuhan Yesus Kami doa juga Bapak Oh Haleluya Bapak Untuk ibadah-ibadah Yang diselenggarakan oleh Gereja JKI SBC Bapak Baik ibadah tengah minggu Maupun hari minggu Tuhan terus memberkati Bapak Tuhan berkati Bapak Kami percaya Tuhan Yesus Biar ibadah-ibadah ini Bapak Ada kuasa Tuhan Yesus Bapak Sehingga setiap yang ikuti Ibadah-ibadah ini Bapak Kalau mereka yang sakit Mereka disembuhkan Di dalam nama Yesus Yang terikat dilepaskan Yang terbelenggu dibebaskan Di dalam nama Tuhan Yesus Terima kasih Tuhan Kami doa juga Bapak Untuk mereka yang terlibat Untuk ibadah Pada tengah minggu sore hari ini Bapak Tuhan berkati Bapak Mulai dari MC Singer Pemain musik Tuhan berkati semuanya Bapak Bahkan untuk multimedia Tiara dan Bu Meri Tuhan berkati Bapak Kami percaya Tuhan Yesus Setiap jeripaya mereka Tidak sia-sia Engkau Allah yang akan terus Memberkati mereka Dalam kehidupan mereka Bahkan di dalam pelayanan mereka Dalam nama Tuhan Yesus Terima kasih Bapak Terima kasih Terpujilah Namu ya Tuhan Yesus Oh haleluya Inilah menjadi doa kami Ucapan syukur kami Doa permohonan kami Ya Bapak Di dalam nama Tuhan Yesus Kami akan berdoa Padamu Bapak Dan doa Bapak kami Bapak kami di sorga Dikuduskanlah namamu Datanglah kerajaanmu Jadilah kendakmu di bumi Seperti di sorga Berikanlah kami pada hari ini Makanan kami yang secukupnya Dan ampuni kami Atas segala kesalahan kami Seperti kami juga Ampuni orang yang bersalah Kepada kami Dan jangan bawa kami Dalam pencobaan Tapi lepaskan kami Daripada yang jahat Karena engkau yang punya kerajaan Dan kuasa dan kemuliaan Sampai selama-lamanya Amin Sebelum kita Menutup badah kita Kita berdoa Terima kasih Bapak Terima kasih Pak yang baik Tuhan Yesus Kami telah selesai Beribadah Bapak Pada sore ini Bapak Dan sebentar Kami mau pulang Bapak Kiran kamu menyertai kami Di perjalanan Bapak Sehingga kami tubuh dengan selamat Bapak Kami juga berdoa Bapak Untuk kalau kami di rumah Tutup buku Sengah kuasa Bagarnya Malaikat surga Kami juga berdoa Bapak Untuk jemaatmu Bapak Sehingga semua Tuhan Diberkati Tuhan Bapak Terima kasih Terima kasih Bapak Dalam nama Tuhan Yesus Sebelum kita Selesai Kita terima berkat Daripada Tuhan Yesus Diberkatilah keluargamu Diberkatilah pekerjaanmu Diberkatilah pelayanamu Diberkatilah usahamu Diberkatilah sekolahmu Apapun yang kau kerjakan Dibuat Tuhan berhasil Terimalah berkat dari Tuhan Tuhan memberkati engkau Dan melindungi engkau Tuhan menyelengkau Dengan wajahnya Dan memberi engkau Kasih karunia Tuhan menghadapan wajahnya Wajahnya kepadamu Dan memberi engkau Damasi sehatra Dari sekarang Sampai selamanya Di dalam nama Tuhan Yesus Haleluya Haleluya Amin Ibaratlah selesai Tuhan memberkati Sampai bertemu di ibadah selanjutnya Tuhan Yesus Tuhan memberkati Tuhan memberkati Tuhan Yesus Tuhan memberkati Alkitab Joy Tuhan Pendekati Tuhan Państwo Dan menjaw eram Amin Tuhan Tuhan mendangangkan